Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Jumat Pagi menyerahkan hasil penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2023. Penyerahan ini berlangsung di ruang pola kantor gubernur Bengkulu pada Jumat Pagi dan dihadiri OPD dan badan publik di Provinsi Bengkulu. Total ada 18 badan publik yang menerima predikat informatif, sedangkan 10 badan publik berpredikat menuju informatif, dan 21 badan publik cukup informatif. Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri berharap kepada OPD yang belum mendapatkan predikat informatif bisa meningkatkan kinerja dan inovasinya, sehingga OPD dan badan publik di Provinsi Bengkulu bisa mendapatkan predikat informatif. 2024 itu harus naik kelas, jangan dari tahun ke tahun cuma cukup informatif, bahkan ada OPD yang tidak mengikutkan penilaian. Itu adalah peningkatan kita, 2024 semuanya diikutkan, dan kita pacu mereka supaya mereka memang berpredikat informasi. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Hidi Kristoper, menyampaikan jumlah partisipan keterbukaan informasi tahun ini meningkat. Namun masih ada satu Pemda dan tujuh OPD Provinsi yang tidak berpartisipasi, hal ini dikarenakan adanya pergantian pejabat. Kedepan diharapkan seluruh instansi bisa berpartisipasi agar tingkat keterbukaan informasinya dapat dinilai. Yang mendapatkan informatif, itu kami berharap mereka tetap mempertahankan informatifnya yang cukup informatif perusahaan lagi. Yang menuju informatif atau UTW tadi, harus lebih giat lagi sehingga posisi kita sekarang mendapatkan lebih banyak lagi yang informatif. Informatif ini kan, apa namanya, tertinggi. Berikut 18 badan publik yang meneraih predikat informatif dari KIP Bengkulu. Siska Harliana, RBTV melaporkan